Serta menampilkan brand mereka, agar lebih dikenal dalam skala yang lebih luas. Dalam rangka acara Gemar Ramadan ini, tidak hanya bazar, Ramadan berupa pameran UMKM, tapi ada juga kegiatan talk show, workshop, dan berbagai kompetisi menarik dari 26 April hingga 30 April 2022. Nah, jadi besok hari terakhir Gemar Ramadan ini, jangan sampai kelewatan promo-promo menarik dari setiap tenan di sini ya. Karena promo-promonya sangat menarik sekali, sampai dengan 60 persen. Sebelum itu, saya mau ingatkan dulu untuk para peserta, silakan dicek ulang terlebih dahulu alat-alat make-upnya. Sekali lagi para beauties, selamat datang dan selamat mengikuti workshop make-up artis bersama Wardah. Baik, selamat sore, saya ucapkan juga untuk para penghujung Grand City Mall Surabaya, dan para pengisi tenan, semoga semuanya tetap sehat dan bahagia tentunya. Di sore hari ini kita ada workshop make-up artis in training bersama Wardah. Keren banget nih ya, karena saya dikelilingi calon-calon MUA hits ya. Udah kelihatan ya, tadi dari cara menulisnya aja, menuliskan nama, udah terkesan seperti terbiasa nulis eyeliner. Bayangkan, betapa kita harus konsentrasi membuat eyeliner dan membuat alis yang terlahir tidak kembar, tapi harus sama ya, jadi sudah terlihat ya. Cara menulis tadi sudah terlihat, mana nih yang bakal paling cepat jadi MUA hits Surabaya. Tentunya hari ini sudah pada tahu bintangnya siapa hari ini, sudah tahu? Ada yang tahu? Kira-kira siapakah yang akan mengisi kegiatan workshop hari ini? Halo, apakah ini karena puasa jadi enggak bisa bersuara? Oke, boleh dilambahkan tangannya dulu? Halo, hai. Yaudah nih mbak, lambahkan tangan aja enggak usah suara. Hemat, baik. Karena hari ini kita akan belajar banyak sekali tentang make-up. Karena bukan hanya para beauties di sini, tentunya saya juga sangat senang sekali ya, kalau harus tampil cantik dari dalam atau lagi dari luar ya, itu wajib banget. Kemudian lumayan ya, karena bekal make-up hari ini bisa untuk persiapan di hari lebaran, tentunya lebaran semua keluarga, kerabat, tetangga dari yang penting sampai yang enggak penting, semuanya harus kita temui. Tentunya kita harus tetap cantik, meskipun habis memasak rendang di belakang. Meskipun kita habis menyiapkan semalaman enggak tidur ya, rumahnya udah cantik, kuenya udah siap. Lalu kitanya gimana? Sudah siap belum? Menyambut Ramadan, para beauties sudah siap? Siap. Ya kelihatan ya, kesiapannya dari situ kelihatan? Siap. Baik, sebelum itu saya informasikan dahulu, setelah para beauties mengecek ya, mengecek. Check and recheck alat make-upnya, merchandise-nya boleh dibuka, boleh langsung digunakan ya. Siapa tahu ini bisa men-support untuk make-up hari ini. Dan jika ada yang kurang, para beauties bisa langsung melihat ke belakang ya, jangan cuma melihat. Harus segera lari ke bootnya Wardah, masih ada waktu. Kita ada di area A, di sana ada para beauties, para kakak Tenan yang sudah siap, ada Kak Nina juga yang akan menemani kita hari ini. Nanti di sana akan ada pembelian produk Wardah ya, untuk diskon sampai dengan 60% untuk selected items. Jadi ada produk-produk tertentu yang diskonnya sampai 60%. Hanya ada di workshop make-up artis and training hari ini. Oke, langsung saja ya. Mari kita sambut sosok inspiratif, masih muda, kurang lebih usianya sama kayak saya. Ceria, oh tentu. Apalagi punya talenta khusus, make-up artis hit Surabaya, Kak Virli. Silakan, kami undang ke atas panggung. Boleh tepuk tangannya untuk Kak Virli, biar lebih semangat lagi. Boleh ditambah lagi semangatnya untuk Kak Virli. Ini baru mau dapat ilmu baru, kenapa enggak semangat sih? Dimanakah keberadaan Kak Virli berada? Biasanya tuh kalau artis memang gitu, tiba-tiba muncul. Ini dia, Kak Virli. Boleh tepuk tangan sekalian kaki beauties. Iya, hai Kak Virli. Hai, selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar Kak Virli? Alhamdulillah, baik Kak. Iya, sebelum saya tanya lebih jauh dulu Kak Virli, karena jelas hari ini tentang make-up Kak Virli. Sebelumnya saya minta tolong Kak Nina, nanti tolong dibantu ya, ada satu pertanyaan pembuka, langsung saja ini baru datang, langsung saya kasih hadiah, giveaway. Dari Kak Virli, sebelum kita memulai acara make-up hari ini, bisa ditebak kira-kira, kira-kira ya, siapa tahu rejeki ini. Siapa ya, untuk tema make-up yang akan dibuat oleh Kak Virli pada sore hari ini adalah, boleh angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu, satu. Hanya berani satu doang, gak ada lain yang berani menjawab, kira-kira temanya apa hari ini. Gimana Kak Virli? Silakan, ada dua yang belakang terlebih dahulu Kak Nina. Hari Kartini. Gimana? Hari Kartini. Hari Kartini, kita simpan dulu jawabannya. Boleh yang di depan? Ada satu dan tiga. Silakan, kita tunggu Kak Nina lewat. Kak Nina yang sebelah sini, mohon maaf, sebelah sini terlebih dahulu. Iya. Iya. Untuk resepsi, acara resepsi. Untuk acara resepsi, satu Kartini, satu resepsi. Yang terakhir, boleh Kak Nina yang pilih. Menyambut lebaran. Menyambut hari lebaran. Menyambut hari lebaran. Oke, terima kasih. Kita ada punya tiga jawaban. Yang pertama, acara resepsi. Yang kedua adalah, hari Kartini. Oke, hari Kartini, resepsi, dan menyambut lebaran. Kalau gitu, kita langsung tanyakan aja, jawabannya. Tapi sebelumnya, saya informasikan dahulu, untuk hadiahnya. Karena hadiahnya dari Kak Firly, coba saya tanya dulu. Kak Firly, kira-kira hari ini, bakal ada hadiah apa, yang bisa menebak? Karena ini, harus punya kemampuan ya, kemampuan mendukun ya. Kalau gak tahu, gak bisa. Gimana Kak Firly? Kira-kira, akan dapat apa nih, dari Kak Firly? Tegak-tegakan berhadiah, random aja sih, dapat. Gopay. Oh ya, nanti yang akan dapat, hadiah transfer Gopay. Saya sebenarnya juga mau tuh ya, lumanyun. Kita akan tahu jawabannya, hari Kartini, hari resepsi, ataukah menyambut lebaran, manakah jawaban yang paling tepat? Menyambut lebaran. Menyambut lebaran, boleh tepuk tangan dulu, untuk yang sudah menjawab, menyambut lebaran. Menyambut, oke. Menyambut lebaran, selamat ibu mendapatkan, seratus ribu rupiah, Gopay, nanti akan ditransferkan, ke akun Gopay Beauties. Permisi, ibu punya akun Gopay, kalau gak punya, bisa ditip saya. Saya menerima jasa titip. Oke. Baik Kak Firly, kira-kira, untuk menyambut tema make up, menyambut lebaran, ini seperti apa? Kalau versinya Kak Firly? Gak jauh-jauh dari simple make up look. Jadi nanti, kita bikin make up sesimpel mungkin, tapi tetap kelihatan fresh gitu. Oke. Jadi simple dan fresh gitu ya temanya. Lalu kalau menurut Kak Firly ini, apa sih yang harus disiapkan make up yang paling dasar, yang paling-paling dasar untuk para, ini kan calon-calon MUA nih Kak Firly, kira-kira mereka harus punya apa dulu? Yang pertama skill ya, terutama. Lalu untuk make upnya sendiri itu, yang pertama adalah skin preparation. Jadi gimana kita nyiapin kulit atau canvas yang akan kita make up itu sebaik mungkin. Lalu untuk langsung ke make upnya, jadi nanti kita bikin looknya tetap simple, seperti itu. Oke. Saya garis bawahi. Yang pertama, kita harus menyiapkan skill. Skill gitu ya. Kemampuan, kemauan. Yang kedua, kita harus menyiapkan skin. Skin adalah kulit ya. Skin preparation. Kira-kira kulitnya termasuk yang natural, termasuk yang berminyak, atau yang termasuk garing gitu. Baik Kak Firly, kita boleh mulai dulu acaranya. Karena saya perlu kenalin dulu model kita hari ini, yang tidak lebih, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, cantiknya kayak saya, cuman dia lebih dikit, kayak 11, 12 ya. Yaudah terima aja. Kita kenalan dulu siapa nih namanya? Charles, Kak. Oke Kak Charles, silahkan duduk terlebih dahulu, karena sebentar lagi Kak Charles, akan kita gambar ulang. Oh tidak, kita make up ya, biar lebih memancar ya, persiapan untuk hari Ramadan kali ini. Baik para beauties, hitungan ketiga, akan saya persilahkan para beauties, untuk memulai, mengkanvas dirinya masing-masing ya. Pastikan tampilan para beauties hari ini, gak cuman cantik aja, tapi juga menarik. Ya, kalau kecantik aja banyak. Tapi yang cantik plus menarik, nah ini ya, hanya ada di sini. Hitungan ketiga boleh dimulai. kita hitung barang-barang ya. Satu, dua, tiga, silahkan. Ya, boleh langsung dimulai ya, untuk memake up wajah masing-masing. Namun, sambil kita memulai make up, di sini, Kak Firly juga akan menerangkan, ada beberapa hal, yang harus dicatat, ya, ketika kita menjadi make up artis, atau MUA hits. Cek, cek, oh ya, dia lepas. Oke, ini udah gak? Oke, Kak Firly, boleh sambil ditenangkan nih, step pertama. Yang pertama adalah, skin preparation, modelnya tadi udah aku kasih, apa namanya, pelembab, dari Wardah juga, lalu, apa namanya, aku kasih sunscreen juga, ini langsung aja, aku pakein foundation. Kalau untuk Kak Charlize, cek. Kalau untuk Kak Charlize, ini tipe kulitnya seperti apa? Jadi, kondisi kulit model kali ini, adalah kombinasi. Kombinasi. Ini adalah kulit kering, dan di bagian T ada kulit berminyak. Oke, Kak Nina, ini boleh gak sih, kita sembari belajar ya, dari Kak Nina ya, kira-kira kalau untuk kulit kombinasi, kulit kombinasi itu, pelembab yang cocok, apa Kak? Soalnya, di area T, ini pasti berbeda, kanan, kiri juga berbeda. Kira-kira yang matching itu apa? Oke, disini Nina akan bantu, jelasin juga ya, sharing-sharing nih, Kak Mona. Nah, jadi kalau di Wardah sendiri itu, skincare-nya kan banyak banget ya, Kak Mona ya, bisa disesuaikan dengan jenis kulitnya masing-masing. Karena jenis kulit seperti yang tadi Kak Mona sudah infokan, ada jenis kulitnya kering, berminyak, bahkan ada yang kombinasi. Kalau kombinasi itu, biasanya di area T-zone-nya, itu lebih cenderung berminyak, tapi area yang U-zone, itu lebih cenderung kering atau normal gitu ya, Kak Mona ya. Nah, kalau untuk kulit berminyak, dan ada sedikit, ini ya, permasalahan dengan flag hitam gitu ya, Kak Mona ya, bisa nih kalau di Wardah pakai yang seris terbaru, yaitu Crystal Secret, Kak Mona. Nah, kalau Crystal Secret itu udah lengkap banget, udah ada essence, serum, ada krimnya juga nih, Kak Mona. Karena seperti yang tadi diinfokan oleh Kak Firli juga, sebelum kita mulai bermakeup, kita harus memastikan bahwa, wajah kita ini sudah ready, sudah lembab. Kalau misalnya skin preparation-nya ini kurang, nanti hasil makeup-nya juga kurang, Kak Mona. Jadi memang, di sini untuk tahapan yang pertama, untuk para kakak-kakak semuanya yang ada di sini, bisa dilakukan step yang pertama, yaitu pengaplikasian skin care-nya terlebih dahulu ya, Kak Mona ya. Nah, kalau misalnya nanti produknya ada yang belum punya, atau ketinggalan, boleh segera dilengkapi aja. Jadi biar hasilnya sama seperti yang ada di model, begitu ya. Oke, terima kasih. Kak Nina ini sangat membantu sekali ya. Jadi, di sini, gak cuma belajar dari Kak Firli, tapi kita juga belajar banyak dari Kak Nina. Kak Nina, kalau misalnya kulit kering, karena Surabaya kan panas nih, cenderung, jadi kita puasa juga tidak minum sekian jam, nah itu kira-kira kita perlu gak pakai pelembab, atau skin care, seperti itu. Karena kan di rumah terus, misalnya gitu. Benar, perlu. Perlu, karena gak cuma tenggorokan ya, yang bisa dehidrasi ya, Kak Mona ya. Hati juga, Mbak Hati juga. Nah, kulit wajah juga bisa dehidrasi nih Kak Mona. Jadi, kalau kulit wajahnya ini lebih cenderung kering, terus kurangnya kelembaban kulit, nah, kalau di Wardah itu ada nih Kak Mona, produk yang khusus untuk kulit yang dehidrasi, bisa pakai Hydraro Series Kak Mona. Wow. kalau Wardah itu sudah sangat lengkap, menjawab keresahan para kakak-kakak ya, jadi ada permasalahan kulit, apa aja di Wardah ada jawabannya. Yang terakhir, Kak Nina jangan bosan ya, karena berbagai ragam jenis kulit, para beauties di sini itu berbeda. Karena daripada ke dokter, mending Kak Nina ajak, kayaknya tahu ya. Kalau misalnya kulit berminyak Kak Nina, karena kebanyakan memasak nih, jadi kena wajahnya terpapar sinar panas dari wajan, apa ya bahasa bagusnya wajan, yaitulah teflon mungkin ya, ketika karena kita sudah nyiapin nih heboh, cooking, memasak segala macam makanan, persiapan Ramadan, akhirnya wajah kita terpapar, tapi kita gak sadar, itu kira-kira udahlah dibiarin aja, atau perlu pakai apa gitu kak? Nah sebetulnya, kalau meskipun kita di rumah aja, kita tuh tetap perlu pakai skincare, dan juga pakai sunscreen Kak Mona. Karena meskipun di rumah aja, seperti yang tadi ya Kak Mona bilang, di rumah tetap masak, di rumah kalau yang masih muda-muda, ini pasti main gadget ya. Nah itu kita tuh bisa kulit kita tuh mengalami efek negatif dari gadget, dari kompor gitu ya. Nah itu yang bisa menyebabkan kulit kita lebih cepat nih, tanda-tanda penuaan dininya keluar. Jadi memang wajib banget pakai skincare, plus pakai sunscreen ya Kak Mona ya. Nah iya betul, jadi itu adalah perlindungan untuk kulit wajah kita, meskipun cuma di rumah aja. Karena gak mau kan ya, kalau misalnya masih muda-muda, tanda-tanda penuaan dininya itu udah keluar dulu gitu ya. Oh jangan dong ya. Harus stay young gitu. Berasa usia 22, bener banget. Betul sekali. Kanina boleh sambil keliling, kira-kira seperti apa nih, persiapan para best bestie, para beauties, aduh sampai kepreset ya Kak. Iya, sembari saya tanya dulu nih Kak Firli, Kak Firli udah sampai tahap mana nih, udah cepat banget kayaknya. Kalau saya butuh satu jam setengah loh ini, Kak Firli cepat banget ya. Ini sudah sampai tahap mana Kak? Sudah sampai tahap contouring. Oh sudah sampai tahap contouring. Jadi ini adalah contouring, biar our face itu gak kayak baby, like a baby face, kayak bangun tidur kan, muka kita muka bantal nih. Nah ini di contour, dibantu contouring sama Kak Firli, biar makin tirus ya, tiba-tiba aja baby kita tirus. Gitu ya Kak Firli ya, yang mancung jadi lebih mancung, dan ini contouring ini fungsinya apa aja Kak Firli, selain membentuk wajah apa aja? Membentuk wajah, jadi biar lebih sempurna aja wajahnya. Iya. Jadi kata Kak Firli, membentuk wajah biar lebih sempurna, dan lebih berkarakter gitu. Ini sudah pada heboh ya, karena udah terbiasa make up sendiri, jadi udah begitu melihat kaca, otomatis. Automatically, langsung pasang wajah alis. Iya. Ya meskipun memang alis kita, tidak terlahir kembar, usahakan sama, tapi kadang kadang alis itu, yang kanan udah gini, yang kiri kenapa begini, kurang naik dikit, akhirnya naik-naikan, kayak tangga gitu. Kak Nina, oke. Produk contouring Kak Nina, kalau dari Wardah itu, ada berbagai ragam warna, atau cuma oke, satu warna aja. Oke, nah untuk contouring sendiri, kalau di Wardah ini, bisa pakai produk, exclusive liquid foundation, yang nomernya itu 05 Kak Mona, karena untuk yang, warna yang 05 ini, warna coffee ini, warnanya itu bisa digunakan, untuk contouring gitu. 05 jenisnya warna coffee gitu ya. Iya, betul, jadi bisa digunakan, untuk contouring gitu ya, atau bisa pakai creamy foundation, juga bisa. Nah sebelumnya, aku juga mau infokan ya Kak Mona ya, untuk para peserta, mungkin disini ada yang kebingungan, di mejanya kok ada, spons warna-warni, jadi spons warna-warninya itu, bisa digunakan, peserta untuk pengaplikasian foundationnya ya, Kak Mona ya, dan juga kakak-kakak semuanya, jadi yang ada di atas meja masing-masing, yang sudah mendapatkan spons, dan juga kapas, itu kapasnya, untuk tahapan pembersihan tadi di awal, kemudian untuk sponsnya sendiri, itu bisa digunakan, untuk tahapan pengaplikasian complexion ya, seperti yang dipraktekan pada model ya, Kak Mona ya. Jadi bisa di aplikasikan sesuai dengan yang Kak Firly aplikasikan. Jadi yang di depan ini semuanya ada gunanya ya? Betul sekali. Nah mungkin kita mau dengar tips and trick dari Kak Firly dong Kak Mona, gimana sih cara pengaplikasian complexion ini, biar tahan lama tuh gimana nih Kak Firly? karena nanti kan apalagi dipakai untuk kebaran ya, nah jadi biar tahan lama, kalau unjung-unjung jadi biar nggak perlu touch up gitu ya. Biar nggak perlu, oh betul. Boleh Kak Firly dibagi rahasianya? Oke, jadi yang pertama tadi tetap skin prep-nya, pakai pelembab dulu, lalu pakai sunblock, habis itu primer, nah setelah itu baru pakai foundation. Nah cari foundation yang warnanya satu tingkat lebih terang dari warna kulit. Oke, jadi cari warna foundation yang satu tingkat lebih cerah dari kulit kita ya, satu tingkat lebih cerah dari kulit kita. Jadi kalau unjung-unjung, unjung-unjung itu bersilaturahmi ya, berkunjung dari satu keluarga ke keluarga lainnya, nggak perlu touch up, nggak perlu tampol-tampol lagi ya, semakin berkeringat, semakin menyerap ke kulit kita. Nah ini di depan kita ternyata emang kalau MUA itu beda ya bawaannya, begitu tangan ketemu wajah langsung tap, tap, tap. Kalau saya lihat dulu cara pengaplikasian yang dahulu, itu nggak tap-tap, itu di oser-oser, aduh tolong bahasa Indonesia-nya oser-oser apa ya, digeser-geser. Digeser, benar. Kalau sekarang udah langsung tap-tap-tap. Kalau menurut Kak Firly, teknik ya, teknik tap-tap asik, teknik tap-tap itu sebenarnya efektif apa tidak? Kalau menurut Kak Firly. Betul Kak, lebih baik daripada digeser. Kalau digeser kan takutnya nanti foundationnya ikut kegeser juga. Oke, jadi rahasianya Kak Firly adalah salah satunya harus di tap-tap ya, bukan di oser-oser atau digeser. Hits banget ya oser-oser. Oke, kamu naf. Nah disini aku mau share juga untuk produk yang tadi digunakan Kak Firly, boleh ya, jadi biar pesertanya juga tahu, mungkin yang mau kembaran sama Kak Firly juga bisa gitu ya. Nah, tadi untuk foundationnya yang di awal, Kak Firly tadi menggunakan serangkaian dari exclusive series Yakamona ya. Jadi di awal tadi untuk complexionnya, Kak Firly menggunakan Wardah Exclusive Liquid Foundation. Untuk warnanya ini beragam, jadi disesuaikan dengan warna kulitnya masing-masing. Kalau warna kulitnya lebih cenderung ke sawo matang, bisa pakai yang warna yang natural. Atau kalau misalnya kulitnya lebih cenderung ke kuning langsat gitu, Nah, bisa pakai warna-warna yang tonenya lebih ke kuning langsat ya, yang sandy beige, kayak gitu Kak Mona. Nah, untuk bedak taburnya sendiri, ini Kak Firly menggunakan dari seri tersebaru Wardah nih. Jadi untuk seri terbaru Wardah ini adalah Color Fit ya Kak Mona ya. Jadi yang digunakan untuk taburnya sendiri, ini adalah Color Fit Mattifying Powder. Jadi ini bedak taburnya super ajaib banget, karena mengandung skin match technology, jadi bisa menyatu dengan sempurna dengan kulit wajah kita. Jadi semakin berkeringat, semakin menyatu. Semakin menyatu dan tahan lama tentunya. Dari packagingnya aja itu sudah kelihatan eksklusif banget ya. Iya, warnanya sih udah natural banget ya. Betul, dan warnanya juga bisa disesuaikan dengan undertone kulitnya masing-masing. Kalau sekarang Kak Firly sedang mengaplikasikan compact powder ya ini Kak Firly ya. Betul, compact powder untuk Charles ini yang seris apa Kak? Ini yang nomor 01, sheer pink. Oh, 01 ya. Karena Charles ini warna kulitnya dikategorikan warna putih gitu ya Kak ya. Betul. Nah, ini kalau dilihat dari peserta Karina, semuanya sudah mengaplikasikan foundation ya, semuanya melihat kaca sambil senyum-senyum. Kenapa sih Bestis? Ke Beautis kok lihat kaca langsung senyum, apakah heran? Melihat naluri, naluri gak Mona? Naluri perempuan ya. Jadi kalau setiap lihat kaca, pasti langsung bawahnya senyum. Kenapa? Ada yang terjadi dengan mukaku? Gitu. Iya. Ini sudah ada yang mulai mengaplikasikan, lipstik, wow cepat sekali. Ada yang mulai mengaplikasikan eye shadow, ada yang mulai mengaplikasikan, masih ada di contouring, kalau di sini Kak Firly juga masih tahap contouring ya Kak ya? Masih tahap contouring. Jadi untuk mempertegas bentuk wajah dari model atau Kak Charlie. Lalu-lalu, karena nanti kita juga di akhir acara akan ada giveaway lagi dari Kak Firly. Kak Firly ini lagi happy ya, hatinya lagi seneng banget karena sebentar lagi sudah mendekati Ramadan, jadi tebar-tebar hadiah ya. Nanti akan ada pemilihan foto dan video terbaik di sosial media dari Kak Firly. Jadi setelah ini, setelah nanti ya selesai make up-nya, selesai workshop, boleh foto semenarik mungkin, atau video foto sendiri, ataupun dengan Kak Firly bersama-sama, terserah foto apa aja. Dan di upload di story Instagram, dan nanti akan jangan lupa di tag Kak Firly ya, jadi nanti akan dibantu memilih siapakah nanti yang akan mendapatkan giveaway. Oke, sip banget ya. Nah, Kak Mona, mungkin di sini peserta juga ada yang penasaran nih, gimana sih caranya atau ada gak sih tips and trick penggunaan contour itu harus di aplikasikan di sebelah mana-mananya gitu Kak Mona. Mungkin biar lebih jelas lagi ya Kak Mona ya. Gimana Kak Firly, contour itu hanya di hidung aja, atau di dagu, atau di seluruh area muka, atau di mana aja nih yang wajib. Yang paling on point adalah di hidung, jadi biasanya aku pakeinnya di cuping hidung, ditarik ke atas, batasnya di sini. Lalu dibahur, dibahur di samping-sampingnya, kemudian di tulang pipi, dari batasnya atas telinga sini, ke bawah. Lalu di rahangnya sini. Oke, di atas gak perlu ya Kak Firly ya? Di atas sini, enggak, karena ini pake hijab. Oke, jadi ternyata ada tiga posisi strategis yang harus di contouring ya, biar aman, wajarnya jadi lebih tegas. Di bagian batang hidung, kemudian ada di bagian rahang, pipi kanan-kiri, dan yang paling terakhir adalah di bawah dagu kanan-kiri gitu. Jadi para beauties jika ingin menambah skill-nya ya, silakan ditambah lagi mencoba untuk contouring hari ini. Ada di bagian hidung, kemudian di bagian pipi, atau di rahang atas ya, bagian kanan-kiri dan yang paling bawah, jadi di bagian kanan-kiri dagu gitu. Ini Kak Firly berpindah menuju... Nah, ini adalah salah satu teknik yang tidak boleh terlewat nih Kak Mona. Silakan Kak Firly, gimana strateginya Kak Firly? Dik-dikkan juga Kak Firly ternyata. Kalau menurut teorinya adalah, kita bagi menjadi tiga titik. Di satu, di ujung sini dekat mata, lalu naik di tiga per empat, lalu di sudut mata. Oke, kita bagi menjadi tiga bagian dulu. Yang pertama di sudut mata, yang kedua di tengah mata, yang terakhir di sudut sebelah ujung mata. Jadi menjadi tiga bagian. Kemudian langsung ditarik garis oleh Kak Firly. Cara mengaplikasikannya untuk teknik alis dari Kak Firly adalah membuat kerangka terlebih dahulu tipis-tipis dari bagian tengah atau dekat dengan hidung ya, menuju ke belakang atau ke ujung mata. Kemudian Kak Firly sedang mulai mengisi dari alis. Ini menggunakan wardah yang apa ini Kak Firly? Jadi ini aku aplikasiin pakai eyeshadow aja, karena enggak mau warna yang terlalu strong. Jadi biar tetap kelihatan natural. Jadi kunci biar makeupnya dari Kak Firly ini natural adalah, Kak Firly untuk alis menggunakan eyeshadow ya Kak Firly ya? Betul. Iya, menggunakan eyeshadow dari wardah, biar terlihat natural gitu. Nah, seperti ini. Yang di layar ini adalah strategi pengisian, jadi cara mengisi alis, mulai dari bagian ujung, sampai dengan bagian yang paling akhir. Nah, setelah ini kita akan melihat Kak Firly sedang memberikan, mengaplikasikan apa ini Kak Firly? Ini concealer. Concealer ini pakai yang tadi, sisa foundation yang awal. Oke. Ini Kak Firly sedang memakai concealer ya, jadi untuk di bawah alis dan di atas alis. Untuk mempertegas bentuk dari alis itu sendiri, gitu ya Kak Firly ya? Iya, betul. Oke. Wow, tiba-tiba ada. Kalau untuk alis sendiri, produk-produk wardah itu ada apa aja sebenarnya Kak Nina? Oke, nah untuk produknya sendiri, kalau di wardah itu produk alisnya banyak ya. Ada mulai dari yang pensil alis, yaitu eyebrow pencil, ada yang Matic Brow Refiner. Jadi itu adalah produk alis yang dia itu Matic Camona. Jadi tidak perlu diraut. Jadi kalau misalnya suka traveling, suka bawa alis kemana-mana gitu ya, suka pakai alis dimanapun dan kapanpun, itu super praktis. Karena udah nggak perlu diraut dan sudah tersedia Smully Brush-nya juga. Jadi sudah lengkap. Selain itu juga ada Eye Bro Kid, kalau yang suka pakai alis, tapi yang powder-nya aja. Nah, di warnanya juga sudah tersedia Eye Bro Kid, sudah tersedia dua warna ya dalam satu palet. Ada warna Light Brown dan juga Dark Brown plus ada concealer-nya juga. Jadi untuk Eye Bro Kid itu dalam satu paket sudah lengkap ya, Kak Mona ya. Praktis ya? Betul, praktis sekali. Ada yang warna coklat tuanya, untuk bingkainya. Kemudian untuk volumenya, untuk isinya bisa pakai yang Light Brown-nya, yang warna coklat muda. Kemudian merapikannya, nah itu bisa pakai concealer yang sudah tersedia dalam satu palet itu tadi. Wow, sangat lengkap sekali ya. Ini cocok untuk digunakan kemana-mana ya. Dalam satu paket aja, Eye Bro kita sudah aman ya. Yang takut, aduh tolong dong Kak Mona, ini alis saya gundul. Tenang, Anda tidak sendirian ya. Ada wardah yang menemani ya. Nanti akan kita bantu. Mantap ya. Oke. Karena disana juga ada juga, kalau alis pemula itu kan biasanya kesulitan nih Kak Nina. Jadi bingung. Kira-kira ini saya awal banget, saya nggak tahu harus pakai yang mana. Kira-kira ada saran nggak? Pakai yang mana nih, untuk membuat alis, biar kelihatan natural bagi pemula. Oke, nah sebenarnya kalau pengen hasil yang natural, itu bisa pakai yang Eye Bro Kid, Kak Mona. Karena kan powder ya, seperti tadi Kak Firly kan, menginfokan nih, isianya tuh pakai yang powder, atau pakai yang eyeshadow-nya tadi, biar hasilnya tuh jauh lebih natural. Tapi kalau pengen hasil alisnya itu lebih tegas gitu ya, nah itu bisa pakai yang Eye Bro Pencil, karena kan dibingkai dulu, dibentuk dulu gitu ya, ibaratnya alisnya. Nah kalau untuk tekniknya sendiri, itu seperti yang tadi dijelasin oleh Kak Firly ya, untuk kakak-kakak semuanya. Jadi harus memiliki tiga titik bayangan terlebih dahulu nih, untuk pembuatan alis. Titik yang pertama adalah, titik yang paling depan ya, Kak Mona ya, yaitu lurus dari cuping hidung bagian dalam, ditarik garis lurus ke atas. Nah itu adalah titik pertama nih, yang perlu kakak-kakak tandai gitu ya. Nah ditandainya harus samar ya Kak Firly ya, jadi nggak boleh terlalu tebal juga gitu ya. Nah kemudian tinggi alisnya, itu tadi kalau tips and trick dari Kak Firly, untuk bikin setinggi apa sih alis kita. Nah itu bisa dari cuping hidung, bagian dalam, ditarik ke bagian tengah, kelopak bola mata kita gitu ya, Kak Mona ya. Nah itu adalah titik tertinggi alis kita. Kemudian yang terakhir, ini juga penting nih, yaitu panjang alis kita. Karena biasanya panjangnya nggak sama nih, karena sama kiri gitu ya. Nah jadi biar sama, untuk panjang alisnya, itu dari cuping hidung bagian luar, ditarik garis lurus menuju ke sudut terluar mata kita. Betul ya Kak Firly ya? Betul Kak. Oke, jadi ditarik garis lurus dari cuping hidung paling luar ya, ditarik lurus ke sudut kelopak mata kita yang paling luar. Itu adalah panjang alis kita. Jadi biar alisnya nggak kepanjangan, tidak terlalu pendek juga gitu ya Kak Mona ya. Jadi pas ya? Betul sekali. Jadi takarannya itu pas gitu ya, nggak terlalu berlebihan gitu. Ternyata yang kita lewatkan tadi Kak Nina, Kak Firly menyapu ya, itu bener nggak sih teknik menyapu alis, ternyata bukan cuma lantai yang harus disapu, alis pun harus disapu Kak Firly, atau disisir Kak Firly? Yang bener yang mana? Disisir aja, disikat-ikat. Disisir Kak Nina, bukan disapu. Ternyata disisir ya, jadi setelah pengaplikasian pengisian, kemudian Kak Firly menyisir ya, untuk merapikan alis, bulu alis yang ada di pada model gitu. Dan saat ini Kak Firly sudah mulai beranjak menuju ke pengisian eye shadow. Eye shadow yang pertama, Kak Firly menggunakan warna apa Kak? Tetap senada aja sama alisnya, warna coklat-coklat. Warna coklat? Iya. Oke. Jadi di... Ini kita aplikasikan di lopak matanya. Jadi untuk mengisi seluruh lopak mata ya, warna coklat? Jadi ternyata Kak Firly ini bisa menggunakan eye shadow wardah ya, dalam satu kit bisa digunakan untuk alis, bisa digunakan untuk eye shadow. Sangat praktis sekali. Betul Kak. Lalu untuk highlight-nya juga pakai warna yang shimmer putih ini. Warna yang paling terang ya Kak ya? Iya, paling terang. Ini sepertinya berasa ringan banget ya kalau di make up-in Kak Firly ya. Karena gak perlu tebel-tebel ya. Simple, fresh, dan cantik. Ini kata kunci nih. Kalau make up-nya Kak Firly udah gampang banget. Simple, tipis, dan fresh. Nah, ini menggunakan teknik tanpa nafas gak Kak Firly? Karena biasanya saya dulu di awal kalau pakai eyeliner gak nafas dulu. Takutnya jemret. Apa ya? Beleset. Meleber Kak, lebih cepatnya ya. Karena kalau awal-awal biasanya suka gementar. Ya udah, ini kalau Kak Firly, apa nih? Cara untuk pemula biar pakai eyeliner-nya itu pas. Dengan ditarik di bagian sudut mata seperti ini. Lalu ditarik garis pelan-pelan aja dari ujung mata ke ujung. Seperti ini. Jadi caranya Kak Firly, ditarik dulu dari ujung mata, dari luar ke dalam. Kelopak matanya ditarik dulu Kak. Kelopak matanya ditarik dulu ke atas. Terus kita bikin garis lurus dari ujung ke ujung. Oke, dari ujung ke ujung. Ditarik dulu ya. Baru digambar eyeliner dari ujung ke ujung. Inilah ya uji nyali dalam makeup bagi saya. Karena membuat eyeliner tidak semudah itu, Ferguso. Ini adalah trik yang harus diaplikasikan ya. Semoga berhasil. Dari ujung ke ujung. Ditarik dulu ya. Ini ditarik dulu ujung mata. Ditarik ke atas. Baru diaplikasikan eyeliner dari sudut mata. Dari sudut mata depan ke belakang. Oke, nah mungkin ada tips and trik sendiri gak sih Kak Firly? Kalau untuk kelopak mata itu kan beda-beda ya Kak Mona ya. Kayak kelopak mata aku, kelopak mata Kak Mona kan pasti beda nih sama kotak mata Kak Charlize. Ada tips and trik sendiri gak sih kalau penggunaan bentuk eyeliner? Kalau untuk bentuk mata kecil, lebih tepatnya pakai eyeliner yang wing gitu ya Kak, biar kelihatan lebih lebar matanya. Jadi kalau yang kelopak matanya kecil, pakai... Ya seperti ini, jadi aku modelnya agak ke wing gitu bikinnya. Oke, agak tebal gitu ya, biar lebih tajam. Tapi kalau misalnya pengen matanya tetap bulat, bagus, gak pakai wing liner juga tetap bagus kok. Oke. Jadi lebih natural gitu ya Kak Firly ya. Kalau untuk kelopak mata yang tipe Asia, itu kan kurang lebih seperti saya nih Kak Firly. Agak belok kemudian gitu ya, agak belok dan kadang tuh sulit mencari ujungnya. Itu kira-kira harus tipis apa tebal Kak Firly? Tergantung, tergantung lagi untuk apa acaranya Kak. Oke, jadi digantung lagi nih aku sama Kak Firly. Aku tergantung nih cantiknya, tergantung Kak Firly atau bukan yang make up-in. Baiklah, gitu ya. Ini di ujungnya diberi apa nih Kak Firly? Nah ini tadi agak belebar dikit, jadi aku kasih foundation sisa tadi. Oke, merapikan. Lanjut, pemasangan bulu mata. Pemasangan bulu mata, oke. Oke, berikutnya adalah cara pemasangan bulu mata tanpa menyakiti ya. Biasanya kan ada tuh pasang bulu mata sendiri yang akhirnya kecolok sendiri ya. Jangan, jangan. Enggak, saya enggak. Saya biasanya di make up-in. Jadi ini caranya ya mungkin buat yang baru belajar, biar enggak kecolok matanya. Cara memasang bulu mata ala Kak Firly, make up artis. Perlu baca Bismillah dulu atau Al-Fatihah Kak Firly kalau pasang bulu mata takutnya soalnya masuk ke mata Kak Firly. Atau kadang gitu yang di tengah udah nempel, yang di pinggir, hello aku belum nempel. Pusing, harus kasih lem ya. Jadi yang pertama kita ukur dulu. Diukur. Ya, takutnya kan bulu matanya kepanjangan. Jadi kurang pas gitu Kak nanti. Dipastikan tidak kepanjangan gitu ya Kak Firly ya. Oke, ini strategi memasang bulu mata ala Kak Firly. Silahkan diukur dulu kira-kira bulu matanya udah pas atau belum. Disesuaikan bentuk mata masing-masing. Disesuaikan kelopak mata masing-masing ya Kak Firly ya. Betul. Betul, kalau sudah misalnya kepanjangan silahkan digunting ya. Digunting di belakangnya. Iya, bagian ujung mata gitu yang digunting ya, bukan yang bagian depan. Lalu kalau sudah silahkan dipasang lem dulu di bulu matanya. Bukan di matanya dikasih lem enggak ya Kak Firly ya? Enggak perlu. Enggak perlu, jangan dong. Nanti yang lengket matanya. Bukan bulu matanya. Oke, kita baca bismillah bersama enggak apa-apa Kak Firly. Takutnya ntar kecolok enggak ya. Kalau udah pro itu tinggal tic. Yang ini dipasang di bagian tengah dulu Kak. Tengah dulu baru yang kanan-kiri ya Kak Firly ya? Betul. Oke. Cara memasang bulu mata yang benar adalah pasang dulu bagian tengah lalu tempelkan yang kanan dan yang kiri. Wow. Dari samping udah kelihatan cantik ya, apalagi dari depan. Oke. Berikutnya sudah pindah ke bulu mata yang bagian sebelah kanan model. Jadi masangnya itu agak berdiri gitu Kak. Berdiri seperti ini. Oke. Kalau misalnya kita masangnya gini, jatuhnya bulu matanya tidur. Oke. Bulu matanya enggak bisa naik. Jadi peletakan bulu matanya harus benar-benar tepat juga. Jadi posisi mata model melihat ke bawah gitu ya Kak Firly ya. Dan alis harus dalam posisi ke atas. Biar enggak tidur. Gitu ya Kak Firly, benar ya. Karena tidur adalah kenyamanan yang tiada tara. Apalagi puasa-puasa. Jadi biar tetap cetar dan kelihatan matanya itu berbicara, silakan caranya Kak Firly barusan dicoba ya. Yang pertama silakan melihat ke bawah, lalu kemudian posisi bulu mata ke atas. Posisi bulu matanya seperti ini. Iya. Posisi bulu mata ke atas ya. Kemudian ditempel bagian tengah terlebih dahulu, kemudian boleh ditekan bagian ujung dekat hidung, kemudian ujung akhir bagian mata. Tanpa perlu ada kekerasan disini sudah cantik ya, tanpa ada di jolok-jolok tanpa ya. Lembut sekali, ini enggak kerasa loh kalau di make up in Kak Firly ini saya merasakan disini atmosfernya ringan banget. Tap-tapnya pun perlu dengan kasih sayang. Iya kan Charles, aku merasakan apa yang kamu rasain. Iya, karena saya dulu pernah pengalaman yang saya bilang buruk ya, jadi make up in, yang make up in ini sambil lihat TV bisa dibayangkan ya, wajah saya di oser, oh sorry, bahasanya di tap-tap tapi kena mata gitu. Karena yang make up in sambil lihat TV gini, oke, lho mbak ini mata sayang dibedakin mbak tolong ya. Ini kalau sama Kak Firly suasananya beda, karena sembari diajak ngobrol, jadi lebih relax, jadinya bedak itu menyerap ke kita ya, apalagi pakai wardah halal lagi. Hmm, cocok banget ya. Iya kan, bener banget. Karena produk-produknya wardah yang saya rasakan itu terasa ringan, enggak berasa tebal sekali. Jadi kalau pakai produknya wardah, dijamin satu memang halal, yang kedua itu ringan ya. Apalagi yang paling saya sukai kalau dari produk wardah saya pribadi itu adalah skin care-nya ya, karena skin care itu adalah kebutuhan. Jadi wajib pakai wardah yang halal, enggak perlu mikir panjang. Jadi mau saya di sini, di Cina, di Australia, di manapun, wardah ada. Jadi enggak bingung untuk beli ya. Nah, ini juga mumpung ada diskon besar-besaran di sini, para beauties, kalau misalkan produk di rumah udah habis atau di sini merasa ada yang kurang ya. Atau mau buat oleh-oleh ya saudara, siapapun di rumah, boleh langsung ke bootnya wardah, posisinya ada di area A, di depan stage saya, itu ada boot wardah, bisa langsung beli di sana. Kenapa harus beli hari ini? Karena diskonnya up to 60%, 60% ya untuk selected item. Jangan sampai dilewatkan kesempatan kali ini. Betul, betul sekali. Karena kesempatan ini hanya berlaku di sini aja ya. Di sini, bayangkan. Benar, ketika ada Mona, diskon wardah bertebaran. Amin. 60% enggak main-main loh ya. Bisa bayangin yang seharusnya dapat lipstick satu, plus dapat lip meat, plus bisa dapat bedanya wadah color fit yang baru. Kalau saya sih mengincar sekarang yang harus saya beli adalah color fit yang beda tabur ya. Karena ini bisa buat daily dan enggak berat, jadi ketika di rumah beraktifitas enggak terlihat shining. Oh iya, sama foundationnya. Yang wajib katanya Kak Firly adalah foundation dan bedak tabur. Gitu Kak Firly ya. Finisnya gitu agak matte, jadi buat dipakai sehari-hari. Oh, terima kasih Kak Firly. Ini adalah kunci kecantikanku. Oke, nah sambil kita lihat-lihat, boleh ya Kak Firly mungkin untuk eye makeupnya, bisa kita lihat untuk peserta dulu ya Kak Firly ya. Boleh silahkan Kak Firly. Karena Kak Rina disini pesertanya ada pertanyaan mungkin bingung gitu ya Kak Mona ya. Atau kecepatan, kecepatan. Iya betul dulu misalnya. Nanti kalau disini Kak Raka mau ada yang ditanyakan boleh angkat tangan aja langsung loh dijawab oleh Kak Firly. Nah langsung kan bener kan ya. Jadi aku bisa membaca hatinya ya. Jangan angkat kaki ya, kalau angkat kaki nanti pergi. Jangan dulu, angkat tangan boleh. Ini adalah pertanyaan nih Kak Firly, jadi bisa langsung dijawab. Silahkan, namanya siapa nih Kakaknya? Kristiana. Kak mau nanya, itu tadi kan untuk aplikasi alis, kalau modelnya kan alisnya sudah agak tipis ya, tipis. Kalau yang alisnya sudah tebal itu gimana? Biar nggak kelihatan kayak terlalu tebal. Kalau tebal biasanya saya langsung pakai maskara alis aja Ibu. Iya disikat-sikat aja pakai maskara alis. Oh maskara alis. Jadi bentuknya tetap dipakaiin pensil untuk bingkainya, isinya dipakaiin maskara alis aja. Seperti itu. Oke sudah terjawab. Oke terima kasih untuk pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi menggunakan sisir alis ya, gitu ya. Iya. Maskara alis. Maskara alis. Di Wardah ada ya Kak ya maskara alis? Ada, ada. Di Wardah sudah sangat lengkap Kak Mona. Jadi kalau ingin maskara alis bisa pakai dari seri Insta Perfect Professional ya. Oke, benar-benar. Insta Perfect ini lagi ini banget ya. Iya. Digumari banget ya. Betul, betul sekali. Jadi bisa pakai dari seri Insta Perfect ya untuk maskara alisnya. Oke. Nah ini udah masuk ke tahapan berikutnya ya Kak Mona ya. Oke. Ini sudah hampir tahap akhir ini Kak Firly ya. Betul, udah blush on ini Kak. Oh ini udah pakai blush on. Blush on untuk Charlize warna apa Kak Firly? Pink, orange atau color peach. Color peach. Oke. Warna peach. Karena temanya hari ini adalah natural, simple and fresh. Jadi hari ini blush onnya dikasih warna natural peach gitu ya. Oke. Kalau misalnya ingin Ramadan, ini kayaknya cocok banget ya. Make up tapi tanpa make up. Bingung nggak? Jadi cantik. Tapi nggak tahu kalau ternyata itu make up-an ya. Jadi lebih glowing gitu ya. Betul. Oke. Setelah ini apa nih Kak Firly? Gimana? Oke. Kak Mona disini aku mendengarkan bisik-bisik dari peserta pengen lihat lebih jelas nih Kak Mona. Boleh-boleh. Mungkin modelnya boleh toleh ke kamera dulu ya. Jadi biar lebih jelas nih. Wah iya kameranya sebelah situ. Wah jadi sudah terlihat sangat jelas ya untuk pengaplikasian eye make up-nya ya Kak Mona ya. Betul. Nah mulai dari eyeliner, eyeshadow, mascara ini sangat detail sekali. Mungkin kalau disini peserta ada yang mau ditanyakan boleh langsung angkat tangan saja. Boleh langsung bertanya sebelum tersesat di jalan. Atau mungkin sudah paham betul nih teknik-teknik penggunaan eye make-up-nya. Karena sudah terbiasa make up dengan mukanya sendiri jadi lebih mengenali gitu ya. Atau yang merasa di belakang masih ragu-ragu mau mengaplikasikan make up boleh langsung bertanya. Silahkan beauties. Iya ini sepertinya sudah heboh dengan diri sendiri ya Kak. Udah Mbak gak ada pertanyaan karena produknya udah oke dari Wardah. Saya tinggal mengaplikasikan aja. Ini Kak Firly sedang mengaplikasikan lipstick. Iya lipstick. Iya. Warnanya apa, jenisnya apa ini Kak? Dari Color Fit nomor 13 Dubai Love. Nomor 13 dari Color Fit ya. Ini nanti finishnya matte atau glossy Kak? Finishnya matte aja Kak. Oke finishnya matte. Karena kita mungkin pakai masker ya waktu label Fitri. Jadi gak nempel ke masker gitu ya Kak ya. Jadi kalau ingin mengaplikasikan warna yang digunakan oleh model sekarang. Ya itu adalah Color Fit nomor 13. Nomor 13 yang Dubai Lux. Nah sedikit info juga mungkin teman-teman disini udah pada tau. Ini adalah lipstick terbaru nih Kak mana dari seri Color Fit. Yaitu Color Fit Last All Day Around the World. Jadi untuk nama-namanya ini kan banyak ya. Jadi ada enam pilihan warna. Mulai dari Luring Jakarta, Dubai Lux, ada Tokyo Breeze. Dan juga ada Kuala Lumpur Joy. Jadi untuk warna-warnanya nama-namanya ini adalah nama-nama negara-negara yang menginspiratif ya. Yang empower woman banget nih Kak Mona. Jadi ini adalah highlight kita di saat ini ya. Jadi untuk tadi kan lebih ke perempuan ya. Tadi ada yang sebutan juga Hari Kartini juga. Ada yang sebut-sebut Hari Kartini juga ya. Betul. Untuk acara kita juga hari ini. Nah ini untuk seri lipsticknya kita khususkan pakai dari seri Color Fit Last All Day Lip Paint Around the World. Jadi ini adalah seri terbaru. Dan tentunya lagi diskon juga nih Kak Mona hari ini. Ini gak boleh kita lewatkan ya. Karena diskonnya sampai dengan 60%. Betul. Dan spesialnya untuk seri yang Color Fit Around the World ini adalah lipstick Wardah pertama. Yang dimana salah satu shade warnanya ini ada warna yang bisa digunakan sebagai lip concealer. Jadi concealer itu gak cuman untuk alis ya Kak Mona ya. Oke. Jadi di seri lipstick yang Last All Day Around the World ini juga yang nomor kosong-kosong yang Alluring Jakarta itu juga bisa warnanya ini seperti warna concealer yang kita gunakan sebagai concealer alis ya. Tapi khusus digunakan untuk bibir. Nah biasanya kan sering ya yang disini muda-mudi suka pakai tema lipstick ombre. Nah yang bibirnya sedikit tebal pengen ditipisin. Nah bisa pakai lip concealer dari Wardah Last All Day Around the World yang Alluring Jakarta. Nomornya kosong-kosong. Itu adalah lipstick pertama nih di Wardah yang bisa dijadikan sebagai lip concealer. Ternyata yang menarik di Wardah bukan cuman makeup aja ada pesan di balik itu. Women Empowered Women. Ini sesuai banget dengan tema kali ini yakni Gemara Madan Kartini ya bersama UMKM Kartini Jawa Timur. Kak Firli kenapa Anda membuat saya melihat model lagi? Melihat model lagi. Emang kalau cantik itu gitu ya? Gak cuman cantik. Diakuin ini cantik dan menarik ya. Gimana Kak Firli sudah selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita beri tepuk tangan dulu buat Kak Firli. Wow. Tidak ada satu jam langsung selesai. Natural and fresh. Kak Firli kita boleh ya sebentar setelah menjelaskan hasil makeupnya hari ini. Kak Firli boleh memberi satu atau dua peserta kira-kira gimana nih hasil makeupnya? Silahkan untuk Charles dulu. Hasil makeupnya gimana? Hasil makeupnya gimana? Jadi ini adalah hasil makeupnya. Untuk mata tetap simple tapi tetap kelihatan tajam di bagian mata karena tadi aku kasih eyeliner di bagian atas ini dan di dalam. Seperti ini. Nah untuk total looknya seperti ini. Simple dan fresh. Oke. Oke. Mungkin sudah ada yang selesai makeup. Boleh angkat tangan. Oh ya satu, dua. Boleh Kak Firli yang satu, dua tadi maju ke depan jika berkenan ya. Jika tidak berkenan disitu aja gak apa-apa. Tapi hadiahnya aku lempar. Selesai makeup tapi gak pake Wardah ya? Pake gak? Oh pake benar. Oke, ini ada dua model kita beauties yang akan dinilai oleh Kak Firli hasil makeupnya. Wow, jalannya aja cantik gimana? Wow, oke. Boleh diselesai sini? Ini adalah hasil makeup bersama Kak Firli. Boleh kenalan dulu ini namanya siapa? Busri mbak. Busri? Ana. Ibu Ana. Kak Firli boleh diamatin dulu, dilihat dulu ya. Busri dan Bu Ana ini kira-kira gimana sih? Untuk total looknya sudah oke, bentuk alisnya juga, kompleksinya. Terus ini ada shimmernya gitu Kak. Wow ada shimmer, poin plus ya. Kalau untuk Ibu Sri boleh dinilai dulu. Ibu Sri untuk matanya sudah tajam. Iya, untuk matanya sudah tajam. Sudah keren banget. Keren banget lipsticknya gimana? Sudah oke? Matching? Oke, pakai wardah juga. Iya, cakep banget ya. Karena? Kak Firli boleh tambahkan sedikit gitu ya. Apa itu? Ini kan yang berdua kan sudah maju. Boleh tambah satu lagi Kak? Oh boleh dong. Boleh ya. Boleh. Aku minta kakaknya yang berhijab warna coklat. Yang pakai beauty case. Warna wardah banget nih beauty case-nya. Kalau dibaca namanya sih Umi Alfi gak sih? Umi Alfi. Beauty case-nya ada namanya. Kakaknya jika berkenan naik ke atas panggung ya Kak Mona ya. Jadi biar bisa langsung dinilai nih oleh muakita hari ini. Karena sebentar lagi setelah dinilai sama Kak Firli. Kita akan memberikan satu kesempatan ya. Untuk kira-kira siapa nih ya. Sebelah sini Kak namanya siapa? Dini. Oh Kak Dini. Oh berarti itu bukan nama asli ya Umi Alfi. Nama panggung. Nama panggung. Namanya Kak Dini. Gimana Kak Firli boleh dinilai dulu Kak Dini? Iya. Pakai bulu mata sendiri ya Kak? Wow keren banget. Keren banget. Total look-nya udah oke. Total look-nya udah oke. Rapi banget pemasangan bulu matanya. Masang sendiri ya. Iya wow ya. Kak Firli boleh simpan dulu siapakah pemenangnya. Karena dari ketiganya ini kita akan minta untuk foto dulu. Foto bagian wajah. Nanti kita akan pilih satu yang akan mendapatkan hadiah dari Kak Firli. Untuk hadiah terakhir kita. Selain Kak Firli, Kak Nina boleh dibantu untuk menilai siapakah dari ketiga peserta kita hari ini yang sudah selesai dan berhak untuk mendapatkan giveaway dari Kak Firli. Boleh? Boleh. Jadi kita tim dari Warda dari tadi sudah memperhatikan ya Kak Mona yang mengikuti step by step-nya. Nah, kemudian yang detailnya ini rapi gitu ya Kak Firli ya. Yang sesuai gitu ya. Jadi kita sudah menyimpan satu orang nih Kak Mona. Oke. Oke kalau satu nama sudah dapat. Kak Nina boleh berdiskusi dengan Kak Firli. Untuk menentukan satu saja kira-kira siapakah pemenangnya. Boleh maju ke depan Kak Nina. Naik ke atas panggung dan berdiskusi dengan Kak Firli. Kira-kira manakah yang harus, yang berhak mendapatkan giveaway ya. Betul. Untuk giveaway terakhir kita. Karena sebenarnya kalau penilaian dari Kak Firli sendiri ini kan sudah rapi semua ya. Sudah cakep-cakep ya. Dan sebentar lagi kita akan tahu siapakah yang berhak mendapatkan giveaway dari Kak Firli. Karena ada dua penilai yang pertama dari Kak Firli yang terakhir dari Kak Nina dari tim Wardah Beauty gitu. Oke ini habis ada bisik-bisik tetangga dulu nih. Oke aku akan diskusi sebentar ya. Nah untuk peserta yang lain boleh nih untuk merapikan kembali kip dada dan juga bandananya ya Kak Mona ya. Boleh silahkan. Kalau yang sudah selesai mungkin yang belum selesai boleh dilanjutkan. Karena kita sebentar lagi juga mau mendekati azan buka puasa nih Kak Mona. Boleh untuk para peserta yang sudah selesai. Boleh dirapikan kembali untuk kip dada dan juga bandananya. Bisa diletakkan di atas meja masing-masing. Sambil saya akan bisik-bisik dulu dengan Kak Firli. Oke boleh ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk para beauty. Silahkan merapikan terlebih dahulu bandana. Bandana dan apa ya warna hitam tadi. Nah nanti gak apa-apa Bu Sri tunggu disini dulu. Karena silahkan diletakkan di atas meja. Karena sebentar lagi kita akan mendekati waktu berbuka puasa ya. Silahkan boleh dirapikan dulu. Yang sudah selesai make up. Boleh alat-alat make upnya dirapikan ya. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti berbuka puasa. Ya sembari menunggu hasil Dewan Juri pada hari ini ya. Sebentar lagi para beauties juga kami perkenankan. Untuk mengupload foto atau video di Instagram story. Dan jangan lupa untuk metak tribun jatim ya. Dan juga gemar ramadhan underscore tribun. Dan jangan lupa juga untuk tag at Firly make up. Untuk biar tahu Kak Firly kira-kira hasil make upnya akan seperti apa. Gimana Kak Firly dan Kak Nina kira-kira sudah mendapatkan pencerahan apa belum. Karena sulit sekali ya menentukan ketiga dari peserta kita yang sudah selesai hari ini. Semuanya tampak shining ya. And glowing. Oke nah kabar gembira juga karena kita sudah berdiskusi dengan Kak Firly ya. Nah untuk hadiahnya ini kan ada juara 1, 2, 3 ya Kak Mona ya. Dan nanti akan dipilih pribadi secara langsung oleh Kak Firly. Satu orang lagi ya Kak Firly ya. Hadiahnya langsung dari Kak Firly loh Kak Mona. Alhamdulillah. Nah jadi untuk juara 1, 2, 3 ya boleh langsung diumumin aja Kak Firly. Boleh silahkan. Oh dari aku aja katanya. Silahkan. Kita pilih yang juara 3 dulu kali ya. Boleh. Juara 3. Untuk juara 3 nya selamat kepada ibu yang pakai. Ibu Sri. Ibu Sri. Selamat Ibu Sri. Boleh disitu aja dulu Ibu Sri. Nah untuk yang juara 2 nya ini bisa disebut kakak atau ibu ini. Ibu Ana ya. Iya. Jadi juara 2 nya ini adalah untuk ibu Ana nih untuk base make up nya. Dan yang pertama adalah yang sebelahnya Kak Mona. Oh bukan saya ya. Bukan Mona. Tenang sebelahnya. Sebelahnya. Selamat kakak siapa tadi? Ada nama panggungnya ya tadi? Oh bukan. Bukan. Namanya Kak Dini aja. Oh Dini aja. Kak Dini. Yang Umi tadi bukan? Oh bukan. Bukan ya. Oke jadi untuk base make up kita yang pertama, yang juara pertama adalah Kak Dini. Kak Dini selamat. Tepuk tangan untuk Kak Dini. Dan mungkin Kak Firli bisa pilih satu orang ya Kak Firli ya. Yang ada di depan kita bisa pilih satu orang yang akan mendapatkan hadiah khusus dari Kak Firli. Boleh pasang wajah propera cantik. Biar dipilih sama Kak Firli. Tahan nafas. Jangan ya. Pasti langsung deg deg deg. Kak Firli mau kemana sih aduh. Boleh lanjut jalan ya. Karena Kak Firli ini melihat kira-kira siapa ya dengan mata telanjang langsung akan memilih satu. Di antara beribu beauties ya yang berhak mendapatkan hadiah dari Kak Firli. Ada yang pasang wajah-wajah cantik atau juta. Langsung senyum-senyum ya. Dan aku mau kembali ingetin juga nih Kak Mona untuk para peserta selain kip dada dan juga bandananya. Ada brush pocketnya. Dalam satu pocket itu ada isi lima brush ya Kak Mona ya. Nah itu dimohon untuk diletakkan kembali di atas meja masing-masing. Jadi nanti yang tersisa di atas meja adalah cermin, kip dada, bandana dan juga brush pocket ya Kak Mona. Oke baik terima kasih infonya Kak Nina. Kita lanjut ke Kak Firli. Kira-kira siapakah pilihan dari Kak Firli? Langsung saja disebut. Yang hijab abu-abu. Hijab abu-abu boleh angkat tangan. Hijab abu-abu yang mana? Yang pegang HP ini Kak. Yang pegang HP. Warna kuning ya. Boleh berdiri dulu siapakah namanya? Boleh berdiri dulu silahkan. Congratulations. Dan karena sebentar lagi waktu mendekati berbuka puasa Kak Firli. Iya betul sekali. Sebentar lagi kita akan menutup acara ya. Kemudian lanjut berbuka. Setelah itu boleh berfoto bersama. Iya boleh berdiri di depan. Oke. Hadiannya boleh langsung dibagikan Kak untuk yang juara 1, 2 dan 3. Nanti yang untuk Kak Firli. Hadiah yang dipilih oleh Kak Firli akan ditransfer. Wow. Saya terkejut melihat hadiahnya. Oh no. Ini kayak berasa mimpi ya. Mendapatkan hadiah ini. Aduh ini ada Wardah Kristalier. Oh my God. Ini dambaan dari semua perempuan Indonesia. Tentu. Boleh berfoto dahulu sambil melihat ke kamera dan diperlihatkan dulu hadiahnya. Oke. Wardah Kristalier. Saya gak apa-apa berfoto ya. Meskipun gak dapat hadiah. Yang penting dekat pemenang. Senyum dulu boleh senyumnya. One, two, three. Smile. Oke terima kasih. Boleh kembali ke tempat masing-masing yang sudah juara 1 dan 3 sama-sama Kak Dini. Untuk nanti yang Kakak dapat dari Kak Dini. Kak Firli boleh kembali ke tempat duduk. Oke terima kasih untuk para peserta yang telah mengikuti beauty class pada hari ini. Dan aku ingatkan kembali ya Kak Mona ya. Tadi ya untuk propertinya bisa diletakkan kembali di atas mejanya masing-masing. Baik. Akhirnya selesai juga acara workshop makeup artist in training bersama Wardah hari ini. Sebagai penutup kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta. Para beauties yang sudah belajar bersama di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Firli. Sebagai workshop kita kali ini sampai ketemu di kemudian hari. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk pembelian produk Wardah di booth. Gemara-meram dan diskon up to 60% for selected item di booth belakang kursi di area A. Dan pembelian minimal 200 ribu free di future Wardah. Acara Gemara Ramadan ini berfokus pada penguatan sektor UMKM yang terselenggara atas komitmen bersama antara Harian Surya, Tribun Jatim Network dan seluruh sponsor yakni Bank Rakyat Indonesia, Wardah, Fenteni, Yamaha, Fibercrem, Sayurbox, BFI Finance, dan Mayora. Boleh tepuk tangan dulu untuk para tenans. Serta berkolaborasi bersama Pemprov Jatim, Konsulat Jenderal Jepang, Dekran Nasda, Provinsi Jatim, PKK, Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dharma, Wanita Persatuan Kota Surabaya, Rumah BUMN, Forum Komunikasi Kompas, Gramedia Group, Grand City Mall, dan tentunya Sinergi Bicara. Terima kasih tepuk tangannya. Saya Mona Lisa Novita Sari pembawa acara hari ini pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam, selamat berjumpa esok hari di hari terakhir Gemar Ramadan bersama UMKM Kartini Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.